Imam Bukhari adalah ulama ahli hadis yang paling masyur dan sangat terpercaya di antara para ulama hadis. Sebagian menyebutnya dengan julukan Amirul Muqminin Filhadis, atau pemimpin orang-orang yang beriman dalam hal ilmu hadis. Imam Bukhari lahir pada tanggal 13 Shawal, tahun 194 Hijriah di kota Bukhara Uzbekistan. Nama lengkap Imam Bukhari adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mugiroh bin Bardisbah Al-Jufi Al-Bukhari. Imam Bukhari hafal 200 ribu hadis, bahkan ada yang menyebutkan hafal 600 ribu hadis. 100 ribu di antaranya adalah hadis Sohi, yang kemudian disaringnya dengan sangat ketat dan terbitlah Al-Jamiah Sohi, atau kitab Sohi Bukhari yang memuat 7275 hadis. Sebagian besar ulama Sunni menganggap kitab Al-Jamiah Sohi sebagai kitab kedua setelah Al-Quran dalam hal kaslian. Imam Bukhari wafat pada malam Sabtu saat malam Idul Fitri, pada tahun 256 Hijriah dalam usia 62 tahun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!